Halo, selamat siang semua. Selamat siang, bagus. Di Australia sore, di sini masih siang. Bagus di Melbourne nih. Ya, interstate itu ditutup ya. Intercity. Ya, Sydney is getting worse also now. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Terima kasih sudah bergabung. Banyak sekali yang join. Luar biasa. Ini mungkin karena tamu khusus kita sangat spesial memang hari ini ya. Atau topiknya juga menarik, teman-teman. Jadi, banyak yang datang. Saya seperti biasa nanti akan mulai dengan menampilkan surat dari Ian Stewart. Karena topik ini diambil dari salah satu surat dari Ian Stewart di bukunya yang berjudul Letters to a Young Mathematician. Kita sudah membahas beberapa bab dari buku itu. Dan sudah mengundang beberapa tamu khusus untuk membahas topik-topik yang sudah dipilih di Mathchat. Mulai dari Mathchat 3, 4, 5, dan sekarang yang ke-6. Topiknya Pure or Applied. Murni atau terapan. Nah, saya sudah mengontak Pak Agus. Saya panggil Pak Agus saja ya. Itu beberapa minggu yang lalu dan beliau bersedia untuk menjadi tamu kita pada hari ini dengan topik Pure or Applied. Saya akan menampilkan dulu Pak Agus. Nanti saya akan perkenalkan Pak Agus juga di akhir slide yang saya sudah siapkan. Jadi, saya akan membuka file yang sudah saya siapkan. Aduh, ada di mana? Ini ketahuan deh isi laptop saya kalau di YouTube. Ya, selamat siang juga teman-teman di YouTube yang sudah join. Saya cek juga di YouTube. Belum ya, tapi... Oh, sudah ada yang watch tapi belum ada yang chat. Jadi, saya akan share screen sekarang. Tapi ini masih banyak yang berdatangan. Saya tidak punya asisten Pak Agus. Jadi, ini acara sebetulnya semi-yaswadaya. Informal begitu. Makanya pakai kata chat dan topiknya memang serius. Teman-teman, mohon di mute ya selama acara ini. Kecuali mau bertanya. Saya share. Oke. Ya, sudah tampak barengkali ya. Sudah ya, oke. Oke, saya akan... Aduh, ini ada... Bentar, teman-teman. Nih, tolong di mute. Sebentar ya. Saya harus mengelola ini juga. Ya, sentralnya itu mute all. Oke, mute all. Oke. Yes. Di Melbourne pakai Zoom juga ya. Oh, Teams kami pakai juga. Ya, ya. Oke. Saya... Duh, ini masih ada yang admit. Saya admit. Sementara ini, habis itu selesai. Saya... Saya... Biarkan mereka menunggu dulu ya. Baik. Atau sebentar. Supaya tidak mengganggu juga. Saya jadikan salah seorang sebagai co-host barengkali ya. Ada Pak Anwar atau siapa di sini. Bentar. Saya coba. Ini sudah... Kalau sudah share gini, saya coba participant. Saya minta... Mas Hizbu, mas Hizbu, tolong nanti jadi co-host ya. Admit, admit gitu ya. Eh, Ahmad Hidayat salah. Aduh, bergeser. Sebentar. Oke. 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 Ini topiknya pure or applied. Kemudian, buku yang kita pakai sebagai bahan topik medsat ini dari buku Ian Stewart. Pak Agus pernah baca buku ini ya? Punya malah. E-book. Oke. Hard copy. Iya, 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 iya. Oke. Ini buku yang bagus. Jadi, topik kita pure or applied ini bab 15. Mas Hizbu, tolong admit ya. Teman-teman yang ada di waiting room. Oh, bukan Anda. Ahmad Hidayat tadi atau siapa? Aduh, sorry. Saya cek lagi. Ini Ahmad Hizbu, kan? Aduh, ini bergeser terus memang. Am I muting myself? Aduh. There we are. Oke. Saya akan bacakan. Tidak akan semua saya bacakan, tentunya. Tapi highlight, saya selalu bacakan halaman pertama, kedua, dan halaman terakhir. Di tengah untuk yang halaman lainnya saya buat summary. Jadi, ini surat Ian Stewart di bab 15. Kita meloncat ke bab 15. Dear Mac, when you're choosing a subject area as a first year grade student in mathematics. Jadi, ceritanya si Mac sudah graduate student ini. Kalau kemarin masih baru undergrad ya. Many people will tell you that your biggest choice is whether to study pure or applied mathematics. The short answer is that you should do both. A slightly longer version adds that the distinction is unhelpful and is rapidly becoming unattainable. Pure and applied do represent two distinct approaches to our subject, but they are not in competition with each other. The physicist Eugene Wigner once commented on the unreasonable effectiveness of mathematics, for providing insight into the natural world, and his choice of words makes it clear that he was talking about pure mathematics. Why should such abstract formulations seemingly divorce from any connections to reality, be relevant to so many areas of science? Yet they are, katanya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Ya, itu ada yang saya highlight. Ini tidak akan saya bacakan semuanya. Ini halaman berikutnya. Nah, there are many styles of mathematics, and while these two styles happen to have names, they merely represent two points on a spectrum of mathematical thought. Pure mathematics merges into logic and philosophy, and applied math merges into mathematical physics and engineering. Dan seterusnya. Nah, ya, di sini ada yang saya highlight. Like all good caricatures, both statements contain grains of truth, but you should not take them literally. Ini tentang pure math itu kayak apa, applied math itu kayak apa, gitu ya. Biasanya kadang-kadang saling ini juga, gitu ya. Saling, ya tanda kutip, ngata-ngatain lah. Di halaman-halaman berikutnya, dibahas tentang the purity of pure mathematics itu menurut Ian Stewart merupakan kemurnian dari metode. Tapi kemudian ada istilah applicable mathematics. Jadi, walaupun disebut murni begitu, tapi sebetulnya punya potensi untuk diaplikasikan. Ini terkait nanti dengan statement Hardy yang saya tulis juga di situ dari, yang saya cuplik juga dari buku Ian Stewart itu ya. Nah, Ian Stewart bercerita tentang Euler dan Gauss pada abad 18 ya. Mereka itu, boleh dibilang apa ya, mengerjakan segala macam gitu ya Pak Agus ya. In applied math, Gauss itu genius katanya. Dalam pure math, he was a god. Ya, kita tahu memang Gauss genius ya, banyak warisannya. Nah, dalam perkembangannya, mathematics became too big in the 19th century, pada abad 19. Mathematicians started to specialize, jadi mulai spesialisasi gitu ya. The divergence led to the split in 1960s. Jadi, ini saya membaca ini jadi paham juga ya, apa yang terjadi dari abad 18 hingga abad 20. Nah, Hardy yang sering kita sebut beberapa kali dalam acara ini, dalam bukunya Mathematicians Apology itu, dia bangga bahwa pekerjaannya itu tidak mempunyai nilai praktis katanya. Tapi belakangan orang menemukan aplikasinya juga dari hasil-hasil risetnya dia. Yang dalam kurung itu tambahan dari saya, tapi itu pernah ditulis juga di kata mengantar dalam buku Introduction to Hilbert Spaces, karangan Young. Neil Young, saya lupa namanya, dama depannya N, inisialnya nama belakangnya Young. Nah, kemudian di sini ada Mark Cack, probabilist, bercerita tentang abstract reformulations are not anent in themselves. Kemudian ada John Hammersley yang diceritakan melakukan langkah yang sebetulnya kontroversial waktu itu. Bagi dia beberapa topik matematika itu sampah begitu ya, lalu dia hapuskan gitu dari kurikulum begitu. Tapi kata Ian Stewart sebenarnya yang disebut sampah itu banyak dipakai dan berguna begitu ya. Nah, lalu Ian Stewart kepada Meg menulis, it's fine for people to advocate their point of view on how math should be done, but they should not presume that there is only one good way to do math. Paragraf yang lain, we live in a world whose technological abilities and needs are exploding. New questions require new methods and the purity of methods remains vital. However, practical, however practical the context. Jadi maksudnya dalam era teknologi ini banyak pertanyaan yang membutuhkan metode-metode baru. Dan kemurnian dari metode, bukan matematika murni, dia tidak mengatakan matematika murni ya. Tapi kemurnian dari metode akan vital sekalipun konteksnya sangat praktis. Nah, ini halaman terakhirnya. Dua paragraf terakhir. So, should you study pure math or applied math? Kata Ian ke Meg. Neither katanya. You should use the tools at hand, adapt and modify them to suit your own projects, and make new ones as the need arises. Jadi ini sarannya Ian itu gak usah pusing lah, pure atau applied. Yang penting itu kamu gunakan tools. Tools di sini ya metode-metode, teori-teori yang sudah ada. Ada adaptasi dan mungkin modifikasi untuk memecahkan proyek masalah yang kamu sedang kaji. Dan kamu ciptakan sesuatu ketika ada kebutuhan-kebutuhan baru. Saya kira itu pesan yang cukup mendalam yang nanti kita akan diskusikan dengan Pak Agus. Dan teman-teman boleh nimbrung juga. Kalau ada Pateo ini seru nih Pak Agus. Tapi kalau Sabtu berhalangan. Nah, ini tamu kita teman-teman. Saya tulis Prof Agus Salim. Bagaimanapun beliau telah menduduki atau mendapat jabatan yang kalau di Australia itu ada associate professor ya. Tapi Pak Agus sudah full professor sekarang? Belum. Oke. Oke, sorry. Saya menemukan memang posisi Pak Agus di Melbourne. Saya pikir itu temporary gitu. Ternyata sudah permanen ya. Oke. 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 Oke, sorry University of Melbourne. Sorry Pak Agus. Tapi ini ada sedikit yang menuliskan Pak Agus itu bidangnya apa begitu ya. Jadi sebelumnya juga pernah di NUS, di National University of Singapore. Jadi bidangnya biostatistika teman-teman. Dan banyak diterapkannya kepada epidemiologi, kedokteran begitu ya. Nanti kita bisa gali juga pengalaman Pak Agus dalam menerapkan pengetahuan statistikanya dalam masalah-masalah di kedokteran. Beliau S1-nya di IPB, pokor ya Pak Agus ya. Itu tahun berapa dulu Pak Agus? Lulus 98. Oke, setelah itu ya inilah berkelana begitu ya. Pernah ke Sweden juga kalau enggak salah. Enggak. Ya. Di Sweden itu kan dengan itu ya. Pawitan ya Pak Yudi Pawitan ya. 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 Wah kapan-kapan kita undang beliau tuh kalau beliau enggak sibuk melalui Pak Agus. Lockdown juga. Oke. Oke, oke. Ya, ya. Oke. Saya pernah berkirim email dengan beliau sih waktu itu, tapi enggak kenal seperti dengan Pak Agus. Oke, teman-teman Pak Agus ini pernah berkunjung ke ITB 3 tahun silam kalau enggak salah ya. Kita ya membalas kunjungan ke Bandung karena sebelumnya saya Pak Teo pernah ke Latrop berkunjung dan berkenalan dengan Pak Agus di sana. Nah, waktu itu sempat juga bincang-bincang kemungkinan kerjasama. Tapi nanti kita cerita yang lebih personal seperti itu. Sekarang tanggapan Pak Agus atau komentar Pak Agus tentang surat Ian Stewart kepada Mike tadi. Menurut Pak Agus pesan-pesan penting apa? Dan kemudian interpretasi Pak Agus sendiri dan kemudian pengalaman Pak Agus sendiri yang mungkin beberapa tahun silam bahkan sekarang juga mungkin sangat mengena dengan surat itu. Kalau ada bisa diceritakan silahkan Pak Agus sambil kemudian menambahkan juga info barangkali yang tidak saya sampaikan dengan lengkap tadi tentang Pak Agus. Ya Pak Hadi. Oh, sebentar. Saya cek. Saya cek. Oke, oke. Oke, mungkin sekarang sudah bisa kedengeran. Terima kasih Pak Hadi. Untung belum terlalu... Ini Prof Hadi dari UK? Ya, betul. Betul. SX dan sekarang beliau juga dosen di Halifah University Abu Dhabi. Halo Pak Hadi. Sekarang sudah kedengeran ya Pak Hadi? Ya Pak. Pastinya tadi saya matikan lupa. Oke. Maaf ya teman-teman di YouTube. Sekarang suara Pak Agus sudah bisa didengar. Baik Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Ya, kalau membaca itu chapternya dia ya, Pure or Applied. Saya sebetulnya cenderung setuju gitu. Dengan apa namanya, dengan pendapat Ian Stewart. Yang mengatakan bahwa kalau harus memilih kita belajar pure atau apply, sebetulnya nggak harus memilih gitu. Apa namanya, bisa belajar dua-duanya gitu. Ya, karena mungkin saya bicara dalam konteks yang lebih ini ya. Maksudnya yang lebih narrow ya. Saya bicara dalam konteks misalkan dalam statistik gitu. Di statistik sendiri kan ada statistical theory. Ada applied statistics ya. Yang statistical theory itu biasanya disebut mathematical statistics. Itu yang dianggap sebagai pure statistics gitu. Kemudian ada applied statistics. Jadi terjadi juga apa namanya, semacam ya pengkotak-kotakan begitu ya. Kalau dari pure statistics mungkin menganggap kalau applied statistics itu, ini dikutip juga oleh Ian Stewart. Bahwa mungkin pekerjaannya kurang apa ya, kurang rigorous gitu ya. Kurang apa namanya, fondasinya kurang kokoh gitu ya dalam pekerjaan-pekerjaan mereka ya. Sementara yang dari pihak applied statistics itu beranggapan bahwa pure statistics itu ya tidak ada gunanya. Kebanyakan ya, kebanyakan tidak ada gunanya. Itu betul sekali memang. Apa namanya, ada kecenderungan seperti itu ya. Tentu saja apa namanya, itu itu stereotype. Tapi itu yang sering apa namanya, sering beredar gitu. Nah, saya pikir sebetulnya dua-duanya penting. Jadi, kalau kita mau memiliki aplikasi yang bagus ya. If you want to have a good application, you need a good theoretical foundation. Begitu juga sebaliknya. If you want to work in, apa namanya, theoretical statistics, in order to make the biggest impact gitu ya. Jadi, untuk menghasilkan impact yang paling baik itu juga harus mengerti kebutuhan aplikasi itu apa. Kebutuhan orang di lapangan itu apa. Jadi, dua-duanya itu sebetulnya saling membutuhkan gitu loh. Sehingga kalau sebagai, apa namanya, sebagai graduate students ya. Bagi saya, saran saya ya, you need both. You need both. You need to study both. Jadi, memiliki pandangan menyeluruh gitu loh. Tentang, apa namanya, tentang statistics or matematik gitu ya. Tidak cuma satu arah aja. Karena, begini juga, mungkin ya Prof. Vendra dan teman-teman ya. Di statistik sendiri kan, sekarang komputer itu kan ini ya. Apa namanya, powerful sekali. Powerful sekali. Kalau kita, misalkan, sebagai orang yang mengaplikasikan statistik, hanya mengandalkan komputer saja, apakah bisa masalah diselesaikan gitu loh. Semua, semua pas masalahan statistik diselesaikan. Oh, udah ada komputer. Sekarang, zaman sekarang sudah ada berbagai macam software ya. Katakanlah SAS, SPSS, kemudian bahkan yang free, seperti ARK gitu ya. Itu kan powerful gitu loh. Dan ya bahkan yang SAS dan SPSS itu lengkap sekali. User guide-nya semua sudah dijelaskan begitu. Tapi, kenyataan di lapangan adalah, apa ya. Masih ada yang kurang gitu ya. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga begitu ya. Betul. Jadi, dunia ini ya, saya mengambil contoh dunianya saya, yaitu misalkan kedokteran dan epidemiologi dan biologi molekuler. Itu, perkembangan teknologinya itu pesat gitu loh. Sehingga, setiap, katakanlah berapa bulan sekali, atau setidaknya setahun sekali, itu muncul teknologi-teknologi baru yang menghasilkan data-data yang karakteristik ya. Datanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu loh. Jadi, dan software-software tersebut yang memiliki fungsi-fungsi tertentu saja, itu kan tidak bisa langsung digunakan begitu saja gitu loh untuk menghadapi data-data yang karakteristik noise-nya, katakanlah ya. Itu dihasilkan oleh teknologi yang baru ini yang beda gitu dengan yang sebelumnya. Jadi, kita dihadapkan di situasi di mana kita harus minimal mengadaptasikan metode yang sudah ada gitu. Nah, itu kan butuh pengetahuan teori. Itu contohnya kalau anak dari saya. Begitu juga kalau yang aplikasi gitu loh. Maksudnya untuk yang teori. Jadi, kalau orang teori, kalau dia memang berniat untuk memberikan kontribusi yang bisa digunakan ya, maksudnya dalam waktu cepat oleh pihak aplikasi, nah itu harus mengerti juga gitu loh. Jadi, permasalahan di aplikasi itu seperti apa gitu. Tadi kan mungkin Prof. Henry bilang tentang ini ya, Hardy yang apa namanya, yang memang ini ya, purist kemudian diaplikasikan begitu. Ada yang mengaplikasikannya. Tapi kan itu terjadi mungkin bertahun-tahun kemudian gitu ya. Kalau di dunia akademik sekarang kan kebanyakan itu pengennya impact-nya itu lebih cepat. Jadi, jangan sampai misalkan 20 tahun. Tapi kalau bisa, 5 tahun sudah ada yang memakai ini. Jadi, kalau sesuatu yang impact-nya mungkin mau lebih cepat, ya harus ini, harus kontekstual gitu. Mungkin pembukanya gitu kalau dari saya. Ya, ini menarik karena Pak Agus betul-betul mengalami itu ya. Dan pada waktu kita bertemu di Melbourne 3 tahun silam itu, sebetulnya kan saya ini juga bercerita tentang apa yang saya lakukan. Ya, katakanlah dalam konteks sekarang ini, saya dari sisi tanda kutip pure itu gitu ya. Walaupun saya tidak berpretensi bahwa seperti Hadi gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak berguna sama sekali gitu ya. Hanya memang kecenderungan saja sih bahwa saya dan beberapa rekan itu tertarik untuk mengembangkan teori begitu ya. Nah, tapi waktu bertemu itu kan Pak Agus juga cerita, saya kemudian terpikir bahwa yang saya pernah teliti, masih ingat nggak Pak Agus waktu itu saya cerita tentang sudut antara dua subruang. Ya, ya, ya. Angle-angle impact practice ya. Kita belum sempat balik lagi untuk kolaborasi. Ya, ya. Saya mau cerita begini, saya sendiri memang tidak sedang menjawab problem nyata pada saat itu gitu ya. Tapi, rujukan yang saya pakai itu beberapa selain ada buku statistik Anderson, buku klasik gitu ya. Anderson itu buku tahun berapa, 57 atau berapa. Lalu ada paper-paper dalam bidang apa ya, numerik ya. Numerik dan juga ini, kontrol, teori kontrol. Nah, jadi saya sadar betul bahwa kalau saya bisa menemukan rumus itu, maka aplikasinya itu akan banyak begitu ya. Cuma saya tidak sedang menjawab problem real itu. Nah, setelah publish, itu dalam hitungan mungkin ya 3 sampai 5 tahun, itu relatif banyak paper orang, orang lain applied, bahkan juga engineers, termasuk juga computer scientist, merefer, merujuk ke paper saya dan kawan-kawan saya menulis bertiga waktu itu dengan Pak Wono dan Pak Okineswan begitu ya. Dan dari judul-judulnya itu jelas-jelas applied sebetulnya. Bahkan tadi engineering, engineeringnya itu karena kontrol tadi ya. Jadi ada yang robotika, ada yang tadi komputer grafik sudah saya sebut ya. Ada ini, apa namanya, unmanned vehicle ya, sejenis itulah. Jadi mereka memerlukan, tidak tahu persisnya rumus sudut antar dua sebuang itu. Yang mungkin dalam konteks sederhananya adalah, kan kalau kita berbicara sudut antara dua vektor saja, sebetulnya kita bisa menginterpretasikannya. Ini buat teman-teman S1 guru juga ya. Di sini banyak tamu kita yang mahasiswa juga bagus dan juga guru. Kalau kita berbicara sudut antara dua vektor saja, sebetulnya itu bisa kita interpretasikan begini loh teman-teman. Yang satu itu sebagai acuan, yang satu lagi itu sebagai hampiran begitu ya. Dan kalau yang satu itu membentuk sudut kecil dengan yang vektor yang satu lagi, maka kita bisa mengatakan hampirannya dekat kan gitu ya. Hampirannya cukup bagus. Kalau tegak lurus itu yang kita katakan, tidak menghampiri sama sekali. Nah dalam bahasa statistika kan itu ada istilah koefisien korelasi nanti dan seterusnya gitu ya. Jadi antara konsep sudut dan konsep-konsep statistika dan yang lain-lain itu sebetulnya bisa ada koneksinya begitu. Jadi ini yang perlu juga pemahaman dari mahasiswa, guru juga gitu ya. Jadi mengajar satu konsep itu coba gali juga interpretasinya. Nah ngomong-ngomong soal interpretasi bagus. Jadi barangkali pure dan applied ini jembatannya apa sih gitu loh. Kalau saya tadi ngasih contoh kecil itu mungkin masih sumir juga gitu ya. Tapi kalau Pak Agus sendiri dari bidang biostatistika begitu ya. Teori-teori apa yang Pak Agus pernah pakai dan biasanya ya ininya gimana gitu ya. Jadi Pak Agus mendapat inspirasinya untuk memakai teori itu atau pengalaman dalam memakai teori itu tuh seperti apa tuh Pak Agus? Iya mungkin yang sering dipakai di dunia omics ya. Selain saya sih, saya sih banyak kan mainnya di regresi kan ya kalau saya. Tapi di omics itu ada. Omics itu apa Pak Agus? Jadi gini, omics itu kan apa namanya, data omics itu adalah data berukuran besar ya tentang fungsi molekuler. Jadi bisa berupa RNA, DNA, dan yang lain-lain. Protein ya. Nah itu kan yang namanya gen begitu. Itu kan bekerjanya tidak sendiri. Jadi gen itu bekerja dalam kelompok-kelompok yang disebut pathway. Jadi banyak itu aplikasi apa namanya semacam teori-graf ya. Graf teori ya. Graf teori ya. Graf teori apa namanya, yang basicnya ya apa namanya mungkin lebih ke pure ya. Tapi kan bisa dimanfaatkan untuk melihat itu, melihat apa namanya hubungan antar gen. Jadi kalau gen-gen mana saja yang bekerja sama, misalkan kalau dia terkena, misalkan terekspos dengan suatu penyakit, maka dia akan mengalami perubahan. Itu teori apa teori graf. Kemudian contoh lain mungkin yang di mana teori graf ini juga kadang-kadang terpakai itu ada yang namanya directed acyclic graph ya. di agi. Itu kan di dunia statistik juga terpakai ya. Untuk mengambil kesimpulan ya. Namanya causal inference. Mengambil kesimpulan apa tuh bahasa Indonesia? Kalau causal itu apa ya? Sebab akibat? Ya, bilang kesimpulan sebab akibat ya. Jadi, saya mungkin cerita sedikit, kalau di dunia kedokteran itu kan studi desain ya, desain studi yang paling valid katakanlah, untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat itu adalah yang namanya clinical trial, uji klinis. Kalau uji klinis, di mana misalkan kita menyobakan satu treatment ya, suatu treatment terbaru katakanlah, kemudian maka kita akan merandomize ya. Jadi, misalkan ada sekelompok pasien, maka akan diacak. Secara betul-betul secara acak, setengahnya mungkin dapat treatment, setengahnya lagi tidak dapat treatment. Sehingga, karena pemberian treatment itu betul-betul acar, tidak melihat adanya, katakanlah, perbedaan misalkan umur, katakanlah, satu treatment diberikan lebih banyak kepada yang usianya lebih muda, atau jenis kelamin, dan sebagainya. Maka, pada akhir uji klinis, kalau terjadi perbedaan treatment antara dua kelompok ini, maka perbedaan treatment ini bisa diatributkan, bisa di, apa namanya, bisa di, istilahnya, ditarik mundur kepada, sorry, perbedaan outcome, sorry, kalau ada perbedaan outcome, perbedaan hasil di akhir uji klinis, maka itu benar-benar karena perbedaan treatment di antara dua kelompok tersebut, karena dua kelompok tersebut memiliki karakteristik yang ya secara rata-rata, secara average, sama ya, baik dari usia, jenis kelamin, dan hal yang lain-lain. Tapi, tapi kan tidak semua, apa namanya, tidak semua treatment itu etis ya, untuk di, apa namanya, untuk di randomize. Misalkan, katakanlah, kalau treatmentnya itu COVID-19 infection gitu ya, di randomize, setengah dapat, setengah tidak gitu kan, tidak bisa kan, apa namanya, tidak etis ya. Jadi, banyak itu kasus-kasus, kasus-kasus di luar, di mana treatment itu diberikan tidak secara random gitu loh, tidak secara random. Nah, itu, itu membuat permasalahan tersendiri gitu loh, untuk mengambil, apa namanya, kesimpulan sebab-akibat, karena, ya misalkan ya, kita kembali lagi ke, apa, soal tadi ya, soal treatment, obat katakanlah. Kalau misalkan, katakanlah ini, ini hypothetical ya, ada obat baru, ingin dicobakan gitu, ingin dicobakan, oleh perusahaan. Nah, kemudian, si perusahaan ini tahu nih, ini obat, kemungkinan besar, akan, istilahnya, lebih manjur gitu ya, akan lebih punya efek, untuk yang usianya, misalkan di atas 50. Sehingga, ketika, dia memberikan treatment itu, kebanyakan itu, yang dia berikan obat dia, itu yang di atas 50. Yang tidak diberikan itu, yang di bawah 50. Apa yang terjadi, yang terjadi adalah, obat itu akan terlihat, manjur. Jauh lebih manjur, daripada sesungguhnya. Oke, oke. Nah, itulah yang namanya, konsep namanya, confounding ya. Jadi, confounding itu, suatu ini, apa namanya, suatu, apa namanya, fenomena yang umum, sebetulnya, di, apa namanya, di dunia kedokteran, biologi, epidemiologi, gitu ya. Itu banyak, banyak sekali, kejadiannya. Nah, directed, acyclic graph itu, Prof, itu sangat berguna sekali, untuk, untuk, untuk data-data seperti itu ya. Untuk, memilah-milah, faktor mana saja, yang harus kita, ketika kita menganalisa datanya, itu harus kita masukkan, untuk mengejas, gitu. Oke, oke. Oke, mungkin itu, udah, udah agak jauh, saya akan tarik mundur nih, karena teman-teman di sini, masih banyak yang, mungkin mahasiswa dan guru ya. Kalau teman-teman, ingat, mungkin di SMA itu, belajar, bangsanya, golongan darah, dan, kemudian genetika, gitu ya. Itu kan, matematikanya, udah kelihatan tuh, apa namanya, genetika dengan, teori peluang sederhana itu ya, bagus ya. dan itu memang, dikembangkan siapa waktu itu, Mendel atau siapa ya, gitu ya. Saya nggak ingat. Ya, jadi hubungan antara, teori peluang, dengan bidang biologi, udah, udah ada tuh, sejak, sejak dulu, begitu ya. Nah, kalau yang Pak Agus ceritakan, tadi kan udah mulai rumit tuh, DNA, RNA, yang A. Tapi, ngomong-ngomong, dikaitkan dengan, tadi, sudut antara, dua supruang itu. Saya jadi ingat, ada satu paper, yang merujuk ke, rumus sudut, antara dua supruang itu, paper dalam bidang, biokimia, Pak Agus, gitu ya, yang mungkin kemiripan, dua protein, begitu ya. Karena, kata Pak Agus tadi, protein itu struktur yang kompleks. Jadi, kalau diungkapkan dalam bahasa matematika, itu nantinya matriks ukuran besar lah, begitu ya. Nah, kalau kita punya dua matriks ukuran besar, gitu ya, bagaimana sih kita mengukur, kemiripan antara, dua matriks itu, begitu ya. Nah, itu pada akhirnya, masing-masing matriks itu, itu yang kita, yang saya sebut sebagai, supruang itu, gitu ya. Jadi, sudut antara dua supruang itu, bisa banget dipakai untuk, mengukur kemiripan, antara dua matriks, antara, dua, apalagi gitu ya, jadi data, begitu ya, secara umum dua data. Nah, saya beri kesempatan pada teman-teman, mumpung Pak Agus, sudah berada di tengah kita, ini ada seratus orang, bergabung di Zoom ini, jadi ada 98 nih, yang sepertinya, datang karena tertarik, dengan topiknya, atau juga ingin berkenalan dengan Pak Agus, barangkali gitu ya. saya beri kesempatan pada teman-teman, untuk mengajukan pertanyaan, kesempatan pertama, silahkan. Mau dong? Ah, siapa, mau nanti nyalakan videonya? Valerian Pak. Vale, oke, silahkan Vale, Vale ada di halaman berapa saya, oke, silahkan Vale. itu tadi kan, saya ngerasa, dibawanya lebih ke arah, why, orang-orang yang belajar applied, juga harus belajar pure math. Tapi saya masih, nggak ngelasin kenapa, kalau saya belajar pure math, harus belajar terapannya. Ya, sepuluh saya belajar, homotopy theory, katakan. Kenapa saya perlu peduli, dengan terapannya homotopy theory? Kalau saya bisa belajar teorinya aja, nggak perlu liatin terapannya. Mungkin beberapa orang juga kan, ada yang menghindari terapan, karena mungkin, ah, kalau terapan nanti dibawanya, dipakai di militer, atau apa, saya nggak suka sama militer, jadi saya nggak mau belajar terapannya. Kan ada yang seperti itu. Ardi juga salah satunya kan seperti itu. Ya, ya. Nah, itu gimana? Ya, baik, saya bisa itu komentar nanti, Pak Agus ada, ini nggak, tanggapan terhadap Vale, ini Vale ini baru lulus S1, dari ITB, Pak Agus. Ya, ya. Mau saya dulu, atau Prof. Agus dulu deh? saya kira kalau pada, apa namanya, pada level personal, pada level personal, itu kan personal choice, jadi, apa namanya, tidak harus, orang, apa namanya, seperti, apa namanya, orang pure math, tidak harus belajar aplikasi, apa namanya, it's, you don't have to, but, tapi saya melihat benefit-nya, benefit-nya, adalah, kalau, kita belajar juga aplikasi, ya, maka kita punya, punya, apa namanya, punya perspektif, yang lebih, gitu loh, tentang apa namanya, tentang, bukan cuma teorinya, tapi juga, bagaimana, apa namanya, apa aplikasi, apa, apa aplikasi teori ini, potensial application dari teori kita, gitu loh, di apa namanya, di bidang-bidang tersebut, gitu ya, kalau itu, itu apa namanya, itu, kalau itu pendapat saya, dan kemudian, yang kedua, seperti saya bilang tadi, dewasa ini, sekarang kita bicara sedikit, soal misalkan, funding, gitu ya, mendapatkan, apa, dana hibah, hal-hal seperti itu, kecenderungannya adalah, akan jauh lebih mudah, ya, mendapatkan, apa namanya, seperti dana hibah, dan hal-hal, seperti itu, kalau, theoretical development itu, disertai dengan, potential application, gitu loh, jadi kalau yang betul-betul pure, mungkin agak, agak sulit, gitu loh, apa namanya, untuk mendapatkan dana hibah, gitu loh, kalau saya melihat, kalau saya melihatnya begitu, ya, oke, saya nambahin dikit, ya, karena saya, tadi, di, di matematika ITB itu, saya dari kelompok, analysis and geometry, gitu ya, ini termasuk, kelompok, sisi pure, gitu ya, demikian juga, algebra, jadi, vale ini, kemungkinan, kemarin di kelompok algebra, ya, vale ya, dan, tadi, pertanyaan tadi, sedikit banyak, mengungkapkan, ya, apa namanya, sikap, ataupun juga, pilihan yang, vale ambil, begitu ya, tetapi, jawaban bagus, sebetulnya, memberikan, gambaran juga, bahwa, ada pihak lain, katakanlah, pemberi dana, ataupun, ya, pihak-pihak yang, mungkin, berharap, bahwa, yang kita kerjakan, bisa berkontribusi, gitu ya, pada pemecahan, masalah, yang ada, begitu, nah, memang tidak harus selalu, diaplikasikan langsung, tetapi, kalau kita menulis paper saja, ya, saya pakai konteks, mungkin, menulis paper, semakin ke sini, ini yang saya alami, vale dan teman-teman ya, semakin ke sini, saya selalu berusaha, memberi intro, intro yang, yang broad, ya, memberi intro yang broad, nah, ketika, saya minim, infonya, maka, kita, akan mencoba, menelusuri, literatur, kan, begitu, paling tidak, kita tahu, dulu, teori ini, itu, berkembang, dipicu oleh apa sih, begitu ya, begitu, nah, contoh yang saya berikan tadi, sudut antara dua super ruang, itu betul-betul memang, kebetulan sih, ini contohnya ya, dipicu oleh, masalah, ya, mengukur, kemiripan antara dua, antara dua data, sebetulnya, begitu ya, dua data, jadi, tapi saya tidak kemudian, menerapkannya, vale, kepada itu, gitu ya, nah, cuman, dengan contoh ini, maka, tampak ya, ada, nilai plus, ya, tidak wajib, tidak wajib, tapi ada nilai plus, kalau kemudian, kita mengetahui, ada beberapa kemungkinan, satu, historical facts, gitu ya, riwayatnya, pemicunya, teori itu, kedua, konteksnya, begitu ya, di mana, teori itu, di, diperlukan, begitu, dan, ketiga, kalau, kita juga bisa, memprediksi, kedepannya, potensi aplikasi tadi, kata Pak Agus juga, ya, jadi, potential applications, gitu ya, jadi, aplikasi yang mungkin, nah, itu, saya tidak mengatakan, kita nantinya terjun, tapi, tadi, entah menulis paper, atau, presentasi, presentasi, di seminar, yang dihadiri oleh, tidak hanya teman-teman, dari sebidang, begitu ya, tapi, teman-teman, matematikawan, dari, bidang lain juga, dan itu sangat sering terjadi, gitu, kita menghadiri sebuah konferensi, yang, audiensnya itu, mix, ya, dalam, banyak kesempatan, saya dihadapkan, pada situasi, seperti itu, jadi, alangkah, apa ya, kayak bercerita tentang hantu, itu kan pernah saya, ini kan ya, ceritakan ya, vale ya, jadi saya, pernah cerita, matematika itu, secara umum, ibarat hantu, lalu kita bercerita, tentang matematika itu, ya, kayak menceritakan, tentang hantu, lalu orang lain bengong, semua, karena gak bisa membayangkan hantu itu, nah, sekarang, dalam konteks yang lebih spesifik, kita berbicara tentang bidang kita, di tengah-tengah, para matematikawan juga, tapi bisa jadi juga terjadi, seperti situasi kita berbicara tentang hantu yang tidak dimengerti oleh teman-teman itu, gitu ya, karena kita, tidak bisa, mengungkapkan, entah interpretasi, satu, interpretasi ya, yang kedua, kaitan dengan, cabang lain, gitu ya, nah, kaitan ini, antara lain, kemungkinan aplikasinya, jadi saya kira, dari sikap itu, gak ada salahnya, untuk, untuk, memperluas, wawasan kita, ini saya sambil, akan memberi kesempatan lagi, saya akan google, homotopy, dan saya yakin, saya akan nemu, apa, malah tidak kaitannya dengan bidang lain, saya aware memang ada terapannya, tapi bukan berarti saya perlu, tahu terapannya, saya sudah jawab gitu kan, kamu gak perlu, tapi, pada suatu saat, kamu akan butuh, percayalah, paling tidak ketika kamu seminar nanti, mungkin ini juga, entry pointnya, kadang-kadang, kalau saya, teaching, jadi ketika saya harus, memotivasi, student, mahasiswa, apalagi zaman sekarang, itu entry pointnya, dari aplikasi, itu lebih mengena, biasanya gitu, jadi kalau saya mengerti, potential applicationnya, itu bisa membuat mereka lebih, apa ya, lebih termotivasi gitu, untuk belajar, sisi teorinya, kalau saya, pernah saya aplikasikan, beberapa kali begitu ya, ya, baik, saya juga, silahkan, saya suka mencari, kaitan ke bidang lain juga sih, untuk entry pointnya, cuma, ya, not necessarily terapan ke real life, maksudnya ya, bisa saja terapan ke bidang pure math yang lain, saya rasa itu juga gak masalah kan, bisa, 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 apa namanya, surat Ian Stuart itu, coba dibaca lagi, bab 15 itu ya, bagus banget, sebetulnya banyak, banyak yang membuka, mata saya juga gitu ya, bahwa, matematika itu, dari riwayatnya kan, sebetulnya, dulunya ya, gak ada tuh, pure and applied itu gitu ya, just math gitu ya, Gauss, Euler itu, mereka, memecahkan, banyak, problem, baik dalam matematika, maupun Gauss itu, ada yang merambah ke astronomi kan ya, yang kemudian berujung ke penemuan, bintang, Ceres, Ceres ya, gitu, jadi, tapi kemudian, abad, tadi saya udah, rangkum ya, abad 18, matematika, semakin besar, dan kemudian, maaf, abad 19, dan kemudian abad, 20, tahun 60-an, mulai, orang tuh, awalnya orang tuh, specialize gitu, jadi apa yang Vale katakan tuh, Vale mau specialize, that's fine, that's fine, saya juga specialize, masih bisa dikatakan begitu, that's fine, tapi dalam interaksi, saya akan ketemu dengan orang dari bidang lain, how do I explain what I'm doing gitu kan, to other people, itu masalahnya gitu ya, nah, disinilah masuk, tadi, apa interpretasi, atau koneksi, atau terapanya, sekaligus gitu ya, paling tidak, interpretasi itu, barangkali kita harus, harus paham juga, apa yang, sedang kita lakukan gitu ya, tapi, saya open, dan, ini banyak teman-teman, Pak Hadi sendiri ini, baru posting di Facebook, tentang, epidemiologi nih Pak Agus, beliau pemerhati perkembangan COVID juga ini, tapi, tentunya kita nggak berbicara COVID ya Pak Hadi ya, mungkin Pak Hadi bisa, nambah komen, atau pertanyaan pada Pak Agus, supaya diskusi kita, sore ini, makin seru Pak Agus, Pak Hadi, terbiasa Pak, mohon Ijun menyimak Pak, Pak Hadi ini Pak, sudah jadi tabu sekali, terus menyimak aja deh, oke, oke, nggak apa-apa, teman-teman yang lain silahkan, kalau nggak ada yang bertanya, aku yang bertanya, oh ya, ini Bu Heni Pak Agus, ini Bu Heni, ini guru, yang sedang, kuliah lagi, atau gimana Bu Heni, memang nggak memperkenalkan diri juga sekalian, kepada Pak Agus. Lagi, lagi kuliah lagi, tapi masih di bidangnya, pendidikan matematika, jadi ya, sebetulnya, aku mau komentar dulu, jadi, untuk edisi kali ini, betul-betul, ini jujur banget ya, aku baru tahu loh, kalau ternyata memang, apa namanya, murni dan terapan itu, dua kelompok yang berbeda ya, aku kira dari dulu ya, mungkin karena aku, backgroundnya, satunya juga pendidikan matematika, jadi ya, yang pernah aku sampaikan, ya, nggak jelas itu, apakah, teur atau, atau terapan, kan jadi nggak jelas gitu, jadi, aku kira dari dulu, jadi kalau orang, yang mau masuk ke terapan itu, matematika terapan, dia harus menguasai dulu, murninya, baru kemudian, dia bisa beralih ke terapan, ternyata, terapan sendiri, bisa berdiri sendiri, tanpa, tanpa perlu, harus menguasai, murninya ya, tapi, aku akhirnya, nanti, nggak seperti itu, mungkin yang disampaikan, oleh, oleh surat Ian Stewart, dan juga, Pak Agus sendiri tadi ya, tapi silahkan lanjutkan dulu, oke, nggak, jadi, aku akhirnya jadi, punya pertanyaan juga, jadi, apa yang disampaikan, di materi matematika, di sekolah, itu sebetulnya, kayaknya, nggak ada, nggak, nggak kemurni, dan nggak keterapan juga, benar nggak sih, kalau aku berpikir kayak gitu, ya, yang di sekolah itu, basics, basics ini, ada, ya, lebih banyak, teori, tetapi kan, sudah diberikan juga, beberapa contoh, aplikasi, begitu, banyak banget kan, program, program linier itu kan, aplikasi itu, gitu, pemprograman linier, ya, seingat kan, program linier itu, itu, kalau ditarik ke atas, wah itu, ada mata kuliah tersendiri, itu program, linier itu, dan itu, bukan di matematika, bahkan diajarkannya, di jurusan teknik industri, begitu, Bu Heni, jadi, sudah ada, terapan, tapi memang, lebih banyak, teori dalam arti basics, basics, tapi Pak Agus mungkin punya pendapat sendiri, karena Pak Agus nih, kalau, ini Bu Heni, kalau pembagian secara besarnya, murni terapan statistika, gitu ya, nah, statistika ini, bisa dianggap terapan dari matematika, begitu ya, dan, tapi dia sudah besar sendiri juga, begitu, nah, statistika juga kan, di SMA juga diajarkan, itu, itu artinya terapan kan, ini Bu Heni, videonya nggak nyala, saya cuma ngeliatin foto Bu Heni aja nih, selagi kurang sehat, aduh, alasannya lain lagi, ya Pak Agus, gimana Pak Agus, pertanyaan, dan, ini Bu Heni tadi, aduh, saya, saya sebetulnya, kalau kurikulum, sekolah Indonesia, udah, nggak gitu update ya, sekarang apa yang diajarkan, saya udah, nggak banyak berubah, Pak Agus, nggak banyak berubah ya, iya, kayaknya masih sama dengan, kawadrat gitu, masih, statistikanya masih, rata-rata, median, modus yang mungkin, tambah kuartil bagus, malah, malah agak berkurang, agak berkurang, nah ini Pak Anwar nih, Pak Anwar udah berhasil masuk ya, waduh, ini, kepenuhan sampai nunggu, oh Pak Anwar 100 ya, pedal bisa 500, kalau nggak salah, sampai 100 katanya Pak, apa sih Pak Anwar, sorry ya teman-teman di YouTube, ya Pak Panwar, mau nambahkan info dulu, sebelum Pak Agus jawab, ya, kalau dibandingkan, angkatan Pak Agus, mungkin masih satu kurikulum dengan saya, seingat saya di SMA tuh dulu, saya sudah belajar, bilangan komplek, sudah belajar pengenalan, apa, teori grup, pengenalan sih, nah sekarang itu, apa, belajar juga tentang, irisan kerucut, dan itu, wajib, kalau sekarang itu, udah banyak, jadi, malah, agak, agak lebih sederhana sih, sebetulnya, kalau yang, yang di sekolah sekarang, cuma, memang, kalau mau diklasifikasi, ya, yang murninya ada, gitu, kalau kita belajar tentang fungsi eksponen, kan, pasti masuknya murni, tuh, tapi pada saat, berikutnya kan ada penerapannya juga, misalnya, untuk pertumbuhan sebagainya, jadi di SMA itu, murni dan terapan, justru berada di SMA, tapi pada level yang sederhana, gitu. Oh, jadi masih masuk ke murni, dan masih masuk ke terapan, ya, aku kira tuh kayak, kalau masalah kontekstual, tuh bukan masuk ranahnya, matematika terapan, aku kira itu satu hal yang berbeda, gitu. Awalnya, ya, ya, diberi contoh-contoh sederhana, tapi itu, mengarah ke, aplikasi, yang kemudian, kalau diangkat lebih lanjut, ya, yang disebut terapan itu, begitu. Tapi Pak Agus, kita dengar juga deh, setelah dapat info tambahan dari Pak Anwar. Ya, kalau bagi saya sih ya, apa namanya, sebetulnya untuk level, katakanlah SMA, sebenarnya tidak, tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak, tidak, bukan tidak tepat, tapi tidak, apa namanya, tidak diperlukan lah, pengelompokan, apakah itu, apa namanya, katakanlah, pure, atau applied, gitu ya, murni, atau, atau aplikasi, gitu loh, pada, pada, pada level itu, gitu loh, karena, ya, tujuannya mungkin lebih ke, apa namanya, memberikan, apa namanya, fondasi, untuk, untuk peserta didik, gitu ya, menumbuhkan, apa namanya, kecintaan, kepada matematika, dan seperti yang, Ian Stewart bilang tadi, kan, sebetulnya, perbedaan, pure sama applied, itu kan, ya tipis-tipis, gitu kan, jadi, kalau, kalau saya mungkin gitu, kalau saya ingat dulu, ya, kalau dari, dari segi statistikanya, kan, kita juga belajar, ilmu peluang, ya, waktu SMA, saya ingat kombinatorika, kemudian natasi, gitu ya, itu juga ada, apa namanya, ada, apa namanya, selain teorinya, juga ada, ada aplikasinya, gitu, ya, saya kira, itu bagus, jadi, kalau saya sih, memang setuju dengan ini, apa namanya, dengan, pada level, level tersebut, ya, level SMA, begitu, menyeluruh lah, di cover, apa namanya, dari teorinya, maupun dari, dari aplikasinya, ya, kemudian, ya, kalau, kalau sudah level yang lebih atas, ya, memang, masing-masing kita, ya, sebagai individu, kan, punya preferensi, kita akan, apa, berspesialisasi, tapi, kalau di jurus, istilahnya, dikelompokkan dari awal, begitu, dengan, ditambah lagi, kita punya kecenderungan, untuk spesialisasi, saya kira, tidak, tidak membantu, ya, tidak membantu, kita akan kehilangan perspektif, gitu, apa, secara keseluruhan, tentang, apa namanya, tentang, 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 apa, tentang matematika, gitu, ya, 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 banyak, pertanyaan juga, di chat, tapi, ini, sifatnya, pesanan untuk, yang akan datang, nih, kapan-kapan, bahas, konvolusi, dan aplikasinya, ada, ada juga yang, bertanya tentang, aplikasi aljabar, lain waktu, tapi katanya, irisan kerucut, gitu, ya, nah, saya mau, menyampaikan begini, sebetulnya, ya, enggak, enggak, ini masih, agak, ini mungkin, pertanyaannya juga, agak-agak, agak-agak, nyeleneh ya, soalnya, kalau aku mikirnya, kalau dokter itu, profesi dokter itu, kan, dia punya spesialis ya, spesialis jantung, spesialis apa, kalau matematikawan, ada, matematikawan itu, ada spesialisnya juga berarti ya, ada, 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 oh, jadi ada spesialis, statistik misalnya, atau ada spesialis, bahkan, statistikanya juga, bercabang lagi, seperti Pak Agus ini, biostatistika, jadi statistika, yang penerapannya, di bidang biologi, kedokteran, gitu ya, seperti itu, ada statistika, yang mungkin terapannya, ke arah, data, secara umum, data, science ya, seperti ke, ini sekarang kan, toko online, dan sebagainya, itu kan, itu berurusan dengan, big data, ya, deep, ya, statistical deep learning, ya, machine learning, oh, iya, dunia, dunia ini, Bu Henny, dan teman-teman semua, matematika itu, demikian luas, demikian luas, dari A sampai Z, dan itu yang saya sampaikan, juga di macet 00 kan, ada yang namanya, matematik classification number, itu, bayangkan, kalau nomor, polisi, mobil, atau kendaraan kita tuh, satu atau dua huruf pertama kan kota, lalu pakai empat angka, lalu pakai tiga huruf di belakang ya, sekarang ya, itu berapa banyak kendaraan tuh, yang bisa dinomeri, ayo, gitu kan, untuk setiap kota yang sama ya, misalnya saya di Bandung, D-nya udah, udah gak kita hitung ya, empat angka, itu kan artinya, saya bisa punya, 9.999, karena 0.00 gak dipakai gitu ya, mungkin yang 0.01, 0.02, 0.00 itu juga gak dipakai, jadi itu bisa dikurangi lagi, tapi katakanlah, 9.999, lalu ada tiga huruf, itu kan masing-masing 26, jadi 26 x 26 x 26, nah, itu udah, udah berapa bisa dihitung ya, itu aplikasi sederhana dari aritematika, itu ya, gitu ya, nah, jadi, aritematika aja bisa loh, apa namanya, aplikasi, nah, tapi yang mau saya katakan, classification number itu, itu pakai dua angka, lalu di tengahnya pakai huruf ABCD, mungkin tergantung bisa sampai F, bisa sampai G, tapi gak sampai Z ya, karena hurufnya itu, ya, ranting atau apa gitu ya, lalu dua angka lagi di belakangnya, mathematics, mathematics classification number itu, dua angka, satu huruf, dua angka, itu berapa banyak yang bisa dibuat, dan masih banyak yang belum terpakai sih, tapi sudah disediakan tuh oleh pembuat, yang menggagas mathematics classification number itu, Pak Agus biasanya kalau publish, pakai classification number, atau sudah pakai yang kedokteran, Pak Agus, kita sudah pakai DOI, Pak namanya, oh oke, udah merambah ke sana ya, object identifier ya, tapi masih ingat dong Pak Agus, math classification number gitu, kalau statistika kan, sembilan berapa gitu ya, masih, masih ya, semacam yang di medreviews pakai itu nggak sih, ya betul, betul yang dipakai di medreviews, ya, dan ada, saya masih sempat, saya kan sekarang sudah banyak, lebih bermain di aplikasi, tapi ya kadang-kadang, masih juga masuk ke medreviews, cari paper di sana, ya, juga masih publish di medreviews, kita lihat apa namanya, AirDOS number ya, 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 nah itu Bu Henny, jadi sangat, sangat luas, jadi, untuk menemukan seseorang seperti Euler dan Gauss, waktu itu, jadi Euler dan Gauss itu, kita anggap orang yang mengerjakan, bukan satu cabang tertentu lah, betul-betul matematika, bahkan mungkin juga fisika, mungkin juga astronomi, begitu ya, itu kalau sekarang jarang sekali, ada, mungkin masih ya, saya kira seperti Terry Tau tuh, ngerjain segala macam juga itu, dia terakhir, ada juga risetnya dalam bidang, image processing, begitu ya, itu, lalu number theory, padahal awalnya dia harmonic analysis, gitu, seperti saya, nah, sementara saya yang masih berkutat di harmonic analysis, mungkin merambah sedikit ke functional analysis, nah, apa itu Bu Henny, gitu ya, itu cabang-cabang matematika, yang, yang tadi, mungkin masuk kategorinya, pure, tapi sebetulnya, kalau, harmonic analysis, mungkin Pak Agus juga, tahu, itu ada, jurnal applied harmonic analysis, dan, dan bidang aplikasinya, ya, image processing, kebanyakan, begitu ya, tapi bukan hanya itu juga, gitu ya, banyak, banyak, number theory juga, ada aplikasinya banyak, gitu ya, kriptografi, seperti yang Bu Intan pernah sampaikan, Bu Intan bergabung juga hari ini? Hadir Pak. Tuh, Bu Intan, mau kasih komen dong, Bu Intan ini juga, aljabar, tapi, nulis buku bareng, sama orang elektro. Ya, salam kenal Pak Agus, ya, saya sebenarnya mau nanya ini Pak. Boleh, boleh, tapi, nanti di akhir pertanyaan, kasih sedikit juga lah, ini, cerita, kriptografi itu, dan, teori bilangan, gitu. Boleh, boleh Pak, atau saya jawab pertanyaan dulu, atau gimana? Ya, saya bingung. Tanya dulu deh, tanya dulu deh. Ah ya, kalau, ya biasa saya, kalau kita matematikalan kan suka ada jika maka gitu ya, sekarang saya balik gitu, jadi saya mau membalik pertanyaannya Pak Le tadi gitu. Kalau yang applied-applied ini masih ada ngulik teori apa enggak? Kalau tadi kan Pak Le nanyanya, yang teori apa harus ke-applied gitu ya? Ya, ya, yang saya mungkin cerita juga, saya dulu kayak Vale, ya pokoknya suka aja gitu, cinta ya, sama aljabar, sama analisis, sama pure math, dan gitu ya, ya kayak makan tuh cinta gitu kan. Apa namanya, belajar kategori teori, kategori, udah enggak peduli lah, pokoknya cinta aja gitu kan, S3 saya di situ. Ya, tapi begitu saya pulang ya, saya merasa harus, apa ya, bergaul, bergaul, dan juga mengajar, dan saat mengajar itu, saya enggak mungkin langsung ngajar kategori itu, langsung enggak, mungkin kelas saya enggak akan ada yang mau masuk gitu ya, mau kapita selekta ataupun topik. Jadi, saya berusaha bawa aljabar yang ada kaitannya dengan graph, kemudian, suatu hari, diajak, ya, Alhamdulillah gitu ya, ketemu Pak Budi Raharjo, dan mahasiswa, apa namanya, S3-nya, Bu Marisa, dan disitulah, ya, tadi sambil menjawab Pak Widiatmo Kurniadi ini, disitulah saya menemukan aplikasi aljabar abstrak, teori grup gelanggang lapangan, di kriptografi gitu. Jadi, sekarang saya jadi, apa ya, applied enggak, saya tetap, buat saya, saya tuh pure mathematician, algebrais, saya tetap, ngerjain kategori, paling juga ada di grup penelitian saya, saya ajak, kita masih mengembangkan di graph kategori tersebut, tapi saya juga masih, main-main di kriptonya gitu, supaya bisa bergaul sebenarnya gitu ya, supaya saya jadi manusia Pak, jangan di cloud terus. Oke. Jadi itu paling jawabannya, kenapa kita orang pure harus ngerti, applied supaya kita jadi manusia aja. oke, pertanyaan ke Pak Agus tadi, orang terapan tuh, mungkin sesekali gitu ya, menemukan masalah di teori, lalu mencoba membangun teori itu, atau mempelajari teori itu, apa enggak gitu. Pak Agus punya pengalaman enggak, barangkali. Ya, mungkin ada-ada enggak yang kayak, terema baru gitu, misalkan di statistik gitu, yang, yang, kemudian diulik lagi, ditemukan, ini pertanyaan yang sama buat Pak Hadi ini, jangan ganyi makanya. bener nih Pak Hadi ini, masa saya yang jawab, saya akan, akan, akan komentar nanti, kalau Pak Hadi komentar juga. Ini Pak Agus dulu ya, oke. Ya, ya kalau saya sih, apa namanya, ya, saya memang banyak mainnya di aplikasi ya, tapi, saya tetap, istilahnya berusaha update ya, dari segi teori. Jadi, mungkin, bukan, apa namanya, mengembangkan teori, tapi, mengikuti perkembangan teori, dan, berusaha memakai, perkembangan teori itu yang relevan, gitu loh, untuk, apa namanya, untuk pekerjaan saya, gitu. Nah, contohnya, baru-baru ini, saya tertarik dengan yang namanya, transfer learning. Ya, transfer learning itu kan, kalau di komputer science kan, ini ya, apa namanya, sudah cukup umum lah, gitu. Jadi, bagaimana, melakukan prediksi, misalkan, kalau kita mau, mau memprediksikan, ada image, gitu ya, apakah, di image ini, orang itu akan, apa namanya, itu ada, ada, misalkan, sel kankernya, atau tidak. Nah, itu kan, mungkin agak sulit, gitu loh, melakukan prediksi seperti itu. Pertama, apa namanya, image-nya mahal sekali, yang untuk dinyangkat. Kedua, prediksinya juga susah, jadi, yang dilakukan adalah, melakukan prediksi, prediksi, apa namanya, sel-sel, sel-sel lainnya, gitu, bukan sel kankernya sendiri, tapi sel-sel lainnya, dan kemudian, kalau itu digabung-gabungkan, dengan sedikit data, dari, apa, dari sel kanker, yang datanya bagus, gitu, yang datanya baik, karena sulit sekali untuk data, dapat data yang bersih, dari, apa namanya, dari sel kanker, ya, karena ngambil sel kanker, kan sulit. Itu, jadi prediksinya bisa jauh lebih bagus, jadi, jadi, learning yang kita, pelajari, di, apa, untuk memprediksi, sel-sel lain itu, bisa ditransfer, membantu prediksi, apa namanya, sel kanker, gitu, ya, jadi, saya, saya baca, saya baca di, apa namanya, semacam, archive, atau, analysis of statistics, gitu, tinjauan tentang transfer learning, dari sudut, teori, statistika, gitu, jadi, masih, masih, apa namanya, masih tetap update, cuman, ya, kalau, bagi, para, ini, apa namanya, para applied statistician, saya itu dianggap, aneh, bu, dianggap pencilan, gitu, karena, kebanyakan applied statistician, itu memang, tidak, tidak, apa namanya, mungkin saya bisa bilang, mungkin 90%, gitu, tidak, apa namanya, tidak, tidak mengikut, bukan tidak mengikut, tidak ada waktu mungkin, untuk, apa namanya, untuk update, karena saya memang, basic saya apply, tapi memang, saya tertarik, dengan, apa namanya, dengan, dengan teori, gitu, saya, tidak, tidak pernah, tidak pernah, lupa, bahwa, tadi kan saya bilang, kita tidak bisa, bikin aplikasi yang baik, kalau tidak ngerti teorinya, tidak bisa, tidak bisa, jadi, kalau, ada data tipe baru, kita harus lihat, kalau data tipe seperti ini, ya, yang pertama saya lakukan, kita lihat, kecocokan berdasarkan teori, ini distribusinya harus pakai yang seperti apa, gitu, dari situ kita, saya pelajari, apa namanya, oke, modelnya itu harus kira-kira seperti ini, begitu ya, kemudian, dari situ, dari, apa, dari titik di situ, dimana, apa namanya, saya menemukan model yang secara teori itu, kira-kira, reasonable, gitu ya, bisa dipertanggung jawabkan, dari situ mulai kita, kembangkan, apa namanya, model tersebut, untuk lebih, apa namanya, lebih, lebih bisa beradaptasi lagi, gitu, dengan, apa tipe data yang, saya punya, tapi, tapi tetap, apa namanya, fondasinya saya itu, berdasarkan ini, berdasarkan teori, nggak pernah, nggak pernah, apa namanya, cuma, coba, model A, nggak jalan gitu ya, coba model B, nggak jalan lagi, coba model C, saya tidak, tidak pernah seperti itu. Oke, oke, terima kasih Pak Agus, ini, mungkin saya mau nambah juga, tapi tadi, Bu Intan, ingin Pak Hadi, berini juga dong, berpendapat juga dong, gimana Pak Hadi, nggak boleh nyimak aja, silahkan Pak Hadi. kalau Bu Intan yang minta, saya tidak bisa menolak. Tadi, tentang apakah, kami masih, mengembangkan teori, kalau, saya mungkin bilangnya, mengembangkan metode, kadang ada, metode yang umum dipakai, tapi ternyata, untuk sebuah, masalah khusus, ternyata tidak bisa. Jadi, kami juga, masih mengembangkan, teori juga, dalam tanda peti. terus, tentang, apakah, pure mathematician, dalam tanda peti, pure mathematician, masih harus, mempelajari aplikasi. Saya, mau cerita sedikit, tentang, prosedur, kalau, kita, apply, grants, di, RC UK, di Inggris. sejak tahun, 2013, kurang lebih, untuk, 2010, lebih awal dari itu. Jadi, mereka memberi dana, pemerintah, dari, di Inggris itu, membuat, sebuah, aturan baru, bahwa, semua, proposal, matematika, harus, ada, mencantumkan, satu lembar, khusus yang disebut dengan, impact, pathways to impact. jadi ada, harus ada, dokumen namanya, pathways to impact. Waktu itu, banyak matematikawan yang, protes, membuat petisi segala macam. Saya ikut juga, walaupun saya, apply, di apply, tapi saya ikut, bagi saya waktu itu, wah, ini seperti membunuh, pure mathematics, saya bilang gitu. Dan, tapi kemudian, dari, dari, dari RC UK, makanya datang ke kampus-kampus, memberikan sosialisasi, ternyata, yang dimaksud, impact ini, bukan, impact berarti, yang pure mathematics, harus pindah, jadi applied mathematics, tapi, kira-kira pandangan, 50, 100 tahun ke depan, itu, untuk apa, yang dikerjakan ini? Alasannya, itu sebagai, bentuk pertanggung jawaban, mathematicians, kepada, taxpayers, bahwa mereka itu, tidak, semata-mata, bermain-main, dengan kesenangan mereka. Tapi, diharapkan ada, ada nilai, yang bisa dimanfaatkan, untuk masyarakat. Itu tambahannya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Hadi. Rasanya, kalau 50, 50, 100 tahun di UK, masih, masih enak, Pak Hadi. Kalau di sini, mungkin, we're talking about, 10, 20 tahun mungkin. Dituntut begitu, gitu. Kalau tidak, apa, kemungkinan untuk dapat funding, itu kecil. lebih. Ya, ya, ya. Ya, memang, kalau berbicara funding, nah ini, teman-teman mahasiswa, guru juga, barangkali ini, ngomongin apa sih, Pak Agus, Pak Hadi, Bu Itan nih, saya juga, mau nimbrung sedikit, Jadi, saya ngalami juga, memang, ketika saya, waktu itu, tahun 2000, ya, saya mendapat Merdeka Fellow, dari, pemerintah Australia, tuh, Pak Agus, Merdeka Fellowship, udah nggak ada sih, sekarang, diganti namanya, jadi AAA Fellowship, atau apa, Australia, Asia, apa gitu. Ya, saya harus membuat proposal, dan, seperti kata Pak Hadi, lah, tadi, bisa, bisa bercerita, relevansinya, dengan, bidang, lain lah, setidaknya, begitu ya, jadi, karena, bagaimanapun, yang membaca, kan, bukan, orang yang sebidang, dengan kita, gitu ya, dan kita yang harus, paham pada posisi itu, jadi, secara umum, yang mendesak, kita, untuk, memperluas wawasan, bukan, kemudian, tadi, mengerjakan terapannya, tapi, memperluas wawasan, adalah, bahwa kita, apa, sooner or later, suatu saat, akan, akan, berkomunikasi dengan, orang lain, entah lewat tulisan, entah lewat, acara seminar, entah, ngobrol-ngobrol, seperti ini juga, gitu ya, nah, pada level itu, pada, 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 situasi itu, maka, ya, kita harus, harus bisa, menceritakan, apa yang kita, kerjakan itu, dengan, bahasa yang, lebih, umum, yang bisa dipahami, oleh, orang lain, nah, itu tadi saya, menyebutkan, A, interpretasi, gitu ya, B, konteks, gitu ya, C, potensi aplikasi, gitu ya, itu, kalau, tiga-tiganya bagus, tapi, paling tidak salah satu, dari itu, udah lumayan, gitu, sehingga, kita jadi banyak teman, kata Bu Intan, jadi kita jadi kayak manusia, bukan jadi, main sendiri, gitu ya, bener-bener, kita kan makhluk sosial juga, matematikawan juga, manusia, gitu, saya mau cerita juga, menjawab, pertanyaan Bu Intan, karena, Bu Intan juga, berinteraksi dengan, dosen di teknik elektro, saya juga pernah membimbing, mahasiswa di teknik elektro, bersama, gitu, dengan, profesor di teknik elektro, dan, saya dilibatkan, karena, memang ada, teori yang, diperlukan, untuk, topik riset, itu, begitu ya, nah, desertasinya, ya, ada teori yang banyak, gitu, desertasinya, jadinya ada teoremanya, walaupun, itu proposisilah mungkin, bukan teorema, tapi ada proposisi, gitu ya, jadi, walaupun cuma, satu atau dua, gitu ya, tapi, jadi, ada, ada proposisi, itu, karena, ada, ada, memang, matematika, dibalik, image processing, itu, gitu ya, dan, kemudian, proposisi matematika, itu kan, biasanya, proposisi, statement, yang berlaku, tidak khusus, untuk suatu, masalah, tapi, ada derajat, generality, ya, ada derajat, keumuman, sehingga, itu menjadi, sebuah dalil, ya, jika begini, maka, begitu, tapi, kemudian, penerapannya, pada, pada, kasus, atau, situasi, yang, sedang, dikaji, tapi, hasilnya, itu, ternyata, lebih umum, gitu ya, jadi, yang seperti ini, mungkin, kalau disengaja, belum tentu, dapat juga, gitu, tapi, dalam matematika, dalam bidang, lainnya juga, saya kira, ketika kita, melakukan penelitian, kadang-kadang, ada hasil, yang, yang tidak terduga, ya, Pak Agus, ya, hasil yang tidak terduga, ini, itu, bisa jadi, metode, kata Pak Hadi, metode, yang mungkin, juga berlakunya, tidak hanya, pada masalah, yang sedang diteliti, tapi, metode umum, gitu ya, seperti, mungkin, dulu, apa, orang yang menemukan, interpolasi, gitu ya, mungkin, konteksnya, sangat spesifik, tapi, yang namanya, metode interpolasi, kan, itu bisa di, perumumum, nah, di surat IAN, itu ada tuh, konteks tentang, bagaimana memperumum, melakukan abstraksi, sehingga, dihasilkan sesuatu yang, apa tadi, saya kutip tuh kalimatnya, ya, saya tampilkan lagi sebentar aja, sebelum nanti, saya beri kesempatan, pada teman-teman yang lain, saya tampilkan lagi, ini nih, abstract, abstrak reformulation, abstrak reformulation, are not an end, in themselves, itu, di sekitar, halaman itu, itu diceritakan, ada, kadang-kadang, keinginan, untuk, awalnya, dari terapan, tetapi, kemudian, dicari, abstrak, formulasinya, begitu ya, artinya, dibawa ke teorinya, ini teorinya apa sih, yang, yang mewarnai, yang menjadi tool, dalam terapan itu, gitu ya, nah, tapi kata sikak tadi, apa, are not an end, jadi bukan tujuan akhir, dari, abstraksi itu sendiri, gitu ya, begitu, walaupun kemudian, Ian, Ian memberi, apa namanya, contoh, bahwa, kadang-kadang, itu terjadi juga, jadi, abstraksinya, jadi abstraksi saja, begitu ya, itu, ya, itu suatu hal yang, yang, punya nilai juga, gitu ya, bahwa ada sesuatu yang, ternyata, jadi dalil gitu, Bu Heni, kalau bahasanya, jadi dalil yang berlaku umum, mungkin aplikasi berikutnya, itu bisa, 10 tahun, 20 tahun lagi, gitu ya, dalam bidang yang, yang tidak terduga juga, karena, tadi perkembangan teknologi, kebutuhan, tuntutan zaman, itu berkembang terus, mungkin ada masalah baru, yang tahu-tahu, dipecahkannya oleh, sesuatu yang, udah ada, sekarang ini, hanya, saat ini, teori ini, mungkin, belum ketemu jodohnya, aja gitu loh, saya kadang-kadang optimis, begitu Pak Agus, saya mempelajari, teori ruang muri, gitu ya, abstraksi dari, atau bukan abstraksi, generalisasi dari ruang lebek, yang kalau ditanya, aplikasinya apa, ya, masalahnya belum ada, saya bilang, tapi, tapi, sebagai tools, ini, ini, worth it gitu ya, untuk dikaji, gitu ya, seperti itu, saya mau cerita sedikit nih, Prof, apa namanya, kalau saya kan mungkin, lebih sedikit, lebih kehilir gitu ya, dibandingkan, Prof, menggeraknya, ya, saya lebih kehilir sedikit, lebih, lebih aplikat, maksudnya, memang kerjaannya, lebih aplikatif, tapi, kalau dulu, kita bikin suatu, apa, metode statistika baru, gitu ya, sudah, apa namanya, kita publish, di jurnal, ya, metode statistika baru, kita serahkan, orang lain, untuk, mengaplikasikannya, gitu kan, karena, ya ini metode bisa diaplikasikan, kemana saja kan, pikiran kita begitu kan, tapi, semakin kesini, yang terjadi adalah, semakin banyak, tuntutan bahwa, tidak cukup, gitu loh, untuk, cuma, cuma publish, kemudian di jurnal, tapi juga harus bikin, membuat ininya, membuat implementasinya, jadi, setiap metode statistika, yang dibuat itu, sekarang harus, harus membuat, semacam software-nya juga, gitu loh, ya, tujuannya adalah, untuk itu, satu ya, salah satunya, untuk mempercepat, itu, mempercepat bagi orang-orang, yang ingin mengaplikasikan, ya, kalau sudah ada berupa software, kan, dia akan dengan cepat, ya, apa namanya, bisa bermain-main, begitu loh, tanpa harus, mungkin dia tidak begitu, mengerti 100% teorinya, ya, tapi dia bisa bermain-main, dengan data, sehingga mempercepat, apa namanya, konversi, dari, dari metode, ke, apa namanya, ke aplikasi, gitu, ya, nah, ngomong-ngomong tentang itu, saya jadi kepancing lagi, tapi saya beri kesempatan, pada teman-teman lagi, disini ada Kenny, Computer Science, barangkali, Kenny ini, di tengah-tengah nih, antara teori, dan terapan, atau, cenderung kemana nih, Kenny, bisa cerita, atau bertanya juga nih, kepada Pak Agus, saya sendiri sih kan, bidangnya kan, numerical, PDI ya, jadi, memang, metode numerik, untuk, menyelesaikan bersama, differential, parsial, tapi memang, saya sangat aplikatif sih, bisa dibilang, karena, untuk, masalah, lombang air, tapi ini mungkin, lebih ke, tadi pertanyaannya, Bu, tentang, apakah orang aplikasi, main teori ya, karena, untuk, PDP sendiri, itu sebenarnya, metode numerik, yang saya gunakan itu, metode yang berbasis galerkin, jadi, metode berbasis galerkin, itu, memanfaatkan, solusi lemah, dari persamaan, differential, parsialnya, dalam, ngomong, kalau ngomong, solusi lemah, itu artinya, kita harus, berbicara dengan bahasa, analisis fungsional sih, nah, itu, intinya, ya, memang, walaupun, bidang saya tuh, bisa dibilang, sangat terapan, tapi, pada akhirnya, misalkan, kalau profesor saya, cari mahasiswa baru, itu, malah ditanyain, udah pernah, belajar analisis, fungsional belum, gitu, karena, karena, kita, setiap hari, ya, harus, aproksimasi di, di, ruang sobolef, gitu sih, ya, 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 Elkini juga, nulis di chat, dan saya jadi, apa, ter, ini, apa namanya, terpicu lagi juga, betul sekali, bahwa, ruang-ruang fungsi, tertentu itu, aplikasinya, di teori kontrol, di, komputer saya, di teman-teman teknik fisika, barangkali, gitu ya, itu, itu sangat, banyak ya, mereka bermain dengan, norma, edge infinity, dan seterusnya, gitu ya, jadi, ruang sobolef, ruang besof, ruang, ruang tertentu, makanya, saya, mungkin, sebetulnya, saya, ini juga, memahami, dan, pernah, seperti, vale, jadi, dan sampai sekarang juga, saya juga tidak, tidak, masuk ke dunia terapan, gitu ya, jadi, namun tadi, buku-buku yang, baik, ada di kantor saya, maupun di laptop, begitu, itu, banyak yang, beririsan, dengan, terapan, sebetulnya, gitu ya, jadi, kadang-kadang, kalau dipicu, oleh Kenny tadi, oh iya, bagus, jadi saya jadi ingat lagi, gitu ya, teman saya, Pak Robet, itu kan, teori kontrol, itu, gitu kan, kadang-kadang, kalau saya, mencari penguji, mahasiswa saya, yang, tesisnya, tentang ruang, mori, ya, saya minta Pak Robet, juga, karena beliau bisa, bisa banget, bertanya, tentang, norma, fungsi, yang, macam-macam, selama ini kan, mahasiswa mungkin, Bu Heni, gini kan, taunya vektor, Bu Heni, ini, ini, kalau diangkat, atau diturunkan dulu, sekarang ke SMA, di SMA itu kan, ada ruang vektor, gitu ya, ada fungsi, nah, fungsi itu juga, kalau dihimpun, itu membentuk ruang, juga, gitu ya, kalau vektor, atau, ya, titik itu kan, jarak satu sama lain, ada rumusnya, nah, kalau jarak antara dua fungsi itu, gimana ngitungnya, Bu Heni, gitu ya, nah, nanti, ada itu, beberapa cara, menghitungnya, gitu ya, pakai integral lah, pakai, macam-macam ya, jadi, kita bisa mengukur, kemiripan antara dua fungsi, ujung-ujungnya kan gitu, nah, cuman, di dunia matematika ini, alat ukur itu, nggak tunggal, gitu loh, saya kira, Pak Agus juga akan mengamini, di statistika juga, cara ngukur, apa, entah, ukuran pusat data, atau apapun, itu, nggak tunggal, gitu ya, software juga banyak, macam-macam, nah, ke, pengetahuan tentang berbagai alat ukur ini, ini sangat penting bagi kita, ketika kita, dihadapkan pada suatu data lah, katakan secara umum, lalu kita harus memilih alat ukur yang tepat, ya, mungkin nggak ada yang tepat ya, Pak Agus ya, tapi yang paling cocok, gitu ya, yang, yang, yang memberi info yang kita, kita, kita harapkan gitu ya, bagus ya, mungkin Pak Agus bisa, bisa memberikan konteksnya, bagaimana, ketika ada suatu masalah, lalu kita perlu kacamata, atau alat ukur tertentu, dan alat ukur itu tadi, itu sebetulnya teori-teori yang dibuat oleh orang seperti saya, gitu, yang nggak melakukan aplikasinya, jadi, kayak, tim sepak bola sih, sebetulnya, saya pemain belakang, Pak Agus pemain depan, gitu ya, saya di hulu, Pak Agus di hilir, gitu ya, yang di tengah-tengah mungkin Kenny, gitu ya, mungkin, bagaimana Pak Agus, bisa nambah ceritanya nggak, biar teman-teman juga punya bayangan, ya, kalau di statistik kan, misalkan, kita mau melakukan prediksi, gitu ya, jadi, bagaimana hasil prediksi itu, apa namanya, bisa diperbandingkan, gitu kan, memprediksi itu, bisa menggunakan berbagai macam model, gitu ya, model 1, 2, 3, 4, 5, kemudian, mana yang paling baik, gitu kan, nah, disitulah kita harus menghitung, apa, jarak gitu ya, distance antara hasil prediksi kita, dengan, dengan, apa namanya, pengamatan sesungguhnya, yang di lapangan, gitu, apa yang terjadi di lapangan, gitu kan, makanya, ada yang namanya, semacam, Kulberg-Libler distance, ya, itu kan, apa, tahu konsep semacam, untuk memilih model terbaik, gitu ya, itu kan, menggunakan Kulberg-Libler distance, yang mungkin, kalau dulunya, ya, tidak terpikir, bahwa itu bisa diaplikasikan, ke ini, gitu loh, apa namanya, ke, ke dunia, statistik, yang aplikasinya nyata, gitu ya, jadi, membanding-bandingkan model, menggunakan Kulberg-Libler distance, dan, yang distance yang paling kecil, ya, itulah model yang, yang terbaik, gitu loh, yang bisa digunakan, itu model terbaik, yang bisa digunakan, untuk memprediksi, gitu kan, seperti dikatakan oleh George Box, gitu kan, George Box bilang, sebetulnya, all models wrong, gitu ya, semua model itu, ini, apa namanya, salah, gitu, memiliki tiket kesalahan, gitu kan, tapi, some are more useful, gitu kan, sebagian itu, lebih baik, gitu, lebih berguna, gitu, itu menggunakan, itu tadi, konsep-konsep seperti Kulberg-Libler distance, Pak Agus, ini ada pertanyaan di Youtube, buat Pak Agus, bagaimana cara Pak Agus, memahami teori pendukung, di bidang Bapak, seperti tadi, tentang kanker, DNA, dan lain-lain, apakah cukup berdiskusi, dengan ahli pada bidang-bidang tersebut, atau memang, Pak Agus, pelajari sendiri, gitu ya, iya, kalau di, saya, saya kan, saya kan, saya kan alum di IPB ya, jadi kalau untuk ITB, saya kurang paham ya, kurikulumnya ya, tapi kalau di IPB, memang dulu kita, ada mata kuliah, penunjang, karena IPB kan, asalnya Pak Andi, Pak Andi Hakim, genetika kuantitatif, jadi kita memang belajar, yang namanya genetika, tapi tidak banyak, mungkin, katakanlah, tidak sampai 10 SKS, gitu ya, tapi kemudian, setelah itu memang, banyak ngobrol sih, memang banyak ngobrol dengan, ya rekan-rekan, dari bidang yang lain ya, biologi, kimia, gitu ya, biokimia ya, memang dalam, dalam proses itu, saya juga mengalami, banyak ketidaknyamanan, begitu Provendra, jadi karena, otomatis ketika kita berbicara, dengan orang dari bidang yang lain, ya, pada awalnya, memang, merasa sekali, kita tidak tahu apa-apa, gitu loh, jadi memang, merasa ini sekali, tidak nyaman, jadi out of the comfort zone, istilahnya ya, cuman memang, jadi kalau, awalnya begitu, tapi karena pelan-pelan, juga karena tuntutan pekerjaan, ya, saya kan memang di, apa namanya, lingkungan saya, memang, biomedical ya, jadi, dan biologi, jadi, mau tidak mau, awalnya mungkin tidak, tidak nyaman, agak menghindar juga, untuk berbicara dengan mereka, tapi karena ketemu setiap hari, perlahan-lahan, akhirnya, adalah yang bisa diajak ngobrol, tidak semua, gitu ya, tidak semua bisa nyambung, gitu, karena kan, ya, harus mencari juga, apa ya, rekan, ya, biologi, atau, biokimia, gitu, yang, memang juga, katakanlah open-minded ya, tentang apa namanya, tentang pendekatan kuantitatif, gitu ya, saya kira gitu, ya, 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 kita, ketemunya lebih sering, sebetulnya, kita akan ingin dulu ya, ingin berkolaborasi juga, gitu, jadi, Pak Agus pernah ke ITB, saya pernah ke Melbourne, dan saya melihat, ada, ada, peluang, hanya, ya, saya tidak ingin, mengatakan, rumus saya ini, pasti bisa dipakai, enggak, pasti, enggak, enggak langsung seperti itu, tapi, dari, peneliti dalam bidang lain, yang, yang mencita si, paper saya, tentang rumus itu, sepertinya, ada peluang, hanya, tentunya, ketika saya, tentunya, saya kan harus mempelajari juga, bidang Pak Agus, begitu ya, problem yang Pak Agus hadapi, barangkali, kemudian, rumus tersebut, enggak begitu aja juga, harus, bisa dipakai, tapi, kemudian, saya jadi punya, punya, masalah, matematika baru, barangkali, gitu ya, kata Ian Stewart, yang di paragraf terakhir, itu bagus banget juga, gunakan tools yang ada dulu, sekarang, coba terapkan, kalau tidak, mungkin kamu harus kembangkan, tools baru, modify, lalu, dari situlah muncul, metode baru, begitu ya, kalau itu metode, atau kalau rumus, barangkali rumus baru, gitu ya, nah, kalau ngomong, saya setuju tuh Prof, apa namanya, maaf, agak memotong itu, pernyataan bahwa, apa nanya, gunakan dulu, apa yang, ada sekarang ya, setidaknya, apa yang terbaik gitu ya, yang ada sekarang ya, itu mengena sekali, kalau buat saya, karena, ya, lingkungan saya ya, lingkungan saya kan, biomedical, dimana, mungkin kalau, Prof Hendra lihat, apa, cepatnya publikasi, di bidang biomedical itu kan, cepat sekali, kita di, matematika, atau statistika itu, kita, kita misalkan satu paper, itu bisa dua tahun, baru publis gitu, dari pertama kita submit gitu ya, kalau di, mereka itu kan, dalam hitungan tiga bulan, mungkin bahkan enam bulan, jadi, cepat sekali turn aroundnya, terkadang, ada masalah-masalah yang, saya melihat masalahnya, tapi pada akhirnya, yang pendekatan yang saya lakukan adalah, saya berusaha, menerapkan, apa yang terbaik, yang ada saat ini, sambil kemudian, ya itu, kita, kita berikan solusi terbaik saat ini, kepada mereka, kemudian saya bermain-main, di belakang, apa namanya, untuk melihat, adakah kemungkinan, untuk, memperbaiki, metode tersebut, gitu loh, ya, ya, kalau, karena keterbatasan, ini ya, terbatasan waktu, dan tenaga juga ya, jadi, kalau dari hasil permain-main saya ya, dengan simulasi, atau dengan sedikit derivasi, begitu, kelihatan bahwa, kalaupun saya berhasil, memperbaiki metode ini, hasilnya, perbaikannya, misalkan, hanya, katakanlah, 3%, atau 5%, nah, itu terserang saya, sedikit, jadi menarik diri, jadi saya, oke, ini tidak menjadi prioritas, gitu, karena, kalau itu sesuatu yang bisa, istilahnya sesuatu yang penting, dan improvement-nya itu sangat, sangat kentara, sangat pesat, gitu ya, itu, itu akan saya kejar, gitu loh, tapi kalau yang, yang kecil-kecil itu mungkin, ya, itu ini, apa namanya, kalau ada waktu istilahnya ya, kalau saya ada waktu luang, mungkin bisa, tapi kalau tidak ada, itu tidak prioritas. Iya, 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 saya jadi sambil lihat-lihat, tentang ini loh, kurva epidemiologi ya, kalau yang sekarang, di awal-awal COVID ini, merebak kan, orang, bermain-main dengan kurva, apa itu namanya, itu ya, itu ternyata kan, exponential, exponential growth, iya, yang, aduh, saya kok udah lupa, Pak Hadi, Pak Hadi ini yang, yang, yang mungkin, recharge, recharge curve, nah, recharge curve, kurva recharge, nah, ternyata, di literatur banyak sekali itu, ininya ya, modifikasinya ya Pak Hadi ya, jadi, ada penambahan parameter ini, parameter itu, nah, hal-hal seperti itu, yang tadi melintas di benak saya, ketika kita berbicara, mulai dengan yang ada, begitu ya, kemudian, adaptasi, kembangkan, dan, dalam hal, ngutak-ngatik itu kan, mestinya tidak, tidak istilahnya, nyoba-nyoba, begitu aja ya Pak Agus ya, mestinya ada latar, belakang, teorinya, di Ian Stewart ini, sorry, saya harus nyebut Ian Stewart lagi, karena memang, itu rujukan kita, ada, halaman sekian itu, membahas tentang perilaku fungsi, gitu ya, jadi, fungsi, tentunya banyak, dihadapi oleh, para applied mathematicians, tapi, teori fungsi, secara umum, itu, kontribusi, pure mathematicians, jadi, di sini, sebetulnya, kayak, tim, tim sepak bola lagi, kalau saya boleh pakai analogi, gitu ya, lapangan kita tuh, lapangan sepak bolanya itu, ya, matematika, gitu, tapi, antara satu, dan yang lain itu, sebetulnya, tidak, tidak terputus, ya, dan, kadang-kadang kan, di sepak bola juga ada, ngumpan balik ke belakang, gitu ya, si penyerang, kalau udah gak, gol-gol kan, oper aja dulu ke tengah, dan kadang-kadang dioper lagi ke belakang, ini lagi piala Eropa, nih, itu ada tujuannya juga, gitu ya, untuk, untuk membuka, apa namanya, pertahanan di, di lawan, yang dalam hal ini, katakanlah untuk mencari ide, bagaimana solusi masalah itu, gitu ya, kalau dianalogikan, jadi, kerjasama di antara, para matematikawan di, ya, kalau ini, pembagian kasar aja ya, lini, lini belakang, lini tengah, lini depan ini, saya kira memang, sangat perlu, dan seperti halnya dalam sepak bola, apa sih yang terjadi, antara pemain, di masing-masing lini itu, komunikasi kan, gitu ya, komunikasi, mereka gak mungkin, apa namanya, gue yang paling penting, gitu kan, pokoknya, lu mesti ngumpan gue, kan gak bisa gitu, gitu kan, itu, itu harus ada timbal balik, ini kok saya jadi, kayak ceramah motivasi ya, mohon maaf, silakan teman-teman, kalau ada, ada Agus Lamani nih, udah lama nih, masih di, Norway atau dimana nih Agus? ya menyimak ya, bisa erang pak, eh di, di Gresik pak, di Gresik, kamu tuh bukannya, studi di Eropa? Masya Allah, bukan ya, ini bukan Agus yang di Eropa ya, doakan pak, doakan, ini Agus Lamani yang, yang, di Gresik ya, oke, saya, kenal, nama, Agus juga yang sedang studi di Eropa ini, mau bertanya enggak? Silakan, kalau ada pertanyaan. Boleh, Pak Agus ya? Pak Agus dulu, atau ini, Syafri dan setelah itu ya, oke. Kalau, ini pak, terkait dengan apa sih? Biora matematik sendiri gitu tuh? Terkadang, ya kita mikirnya, ini gitu tuh, tapi saya, ingat kata-kata Pro Kendra gitu, kalau matematika itu, kalau misalkan, di, apa, dijabarkan kegunaannya, enggak semuanya berguna gitu. Oh, saya pernah ngomong gitu memang, nanti saya, saya elaborasi ya. Terus, yang mau Anda tanyakan? Cuman, ini apa namanya, kontribusinya sendiri gitu, di, ya apa namanya, di dunia, April gitu. Apa gitu, per matematik gitu. Oke, ditahan dulu ya. Oke, Mas Syafri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini ya, komen dulu ke Bu Heni. Jadi, ya mungkin kalau guru, enak ya Bu Heni masih di posisi, pencari bakat. Kalau saya, apa ya, penikmat sajalah sebenarnya gitu, karena juga, tidak terlalu, tidak terlalu aktif juga, bukan matematikawan. Jadi, tapi saya juga senang tadi yang, ya berangkat dari situ, kemudian saya rutin, ikut medjet ini. Eh, sebentar, saya nyalin video dulu nanti, sebelum di, terima kasih. Sebetulnya, itu peraturannya, tapi, tidak apa-apa. Iya, 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 lupa, hampir lupa. Mungkin, ini ya, sambil, sambil, mungkin nanti sambil, ada, 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 entah klarifikasi, entah apa, dari, dari, para master yang ada di sini. Jadi, saya dulu, dulu ketika, ketika masuk, apa istilahnya ya, kuliah itu memang, ya karena kebetulan SMA itu, salah satu, salah satu pelajaran yang saya suka itu, matematika, SMP SMA, maka kemudian pada waktu itu, ya termasuk orang yang, orang, orang tuanya itu, apa ya, memaksa dalam tanda, putus ya, kedokteran, kedokteran gitu ya, ambil pilihan keduanya, pada waktu itu diserahkan ke saya gitu. Nah, ada dua pilihan pada waktu itu, matematika, atau statistika, saya itu ambilnya. Cuma kemudian ketika saya pikir-pikir, kayaknya matematika ini, nggak banyak ya, yang kayaknya sudah stuck ya, gitu ya, maksudnya, apa lagi sih yang kita pelajari di matematik sih, begitu. Kemudian yang kedua, saya akhirnya ngambil statistika, dengan, putus lagi juga ya, atau saya aja nih. Dengan asumsi saya pada waktu itu ada gitu, kayaknya begitu. Nah, yang lebih katakanlah dalam tanda kutip, ekspert lah, pada waktu itu kan, bener tadi ya, apa, peluang dan sebagainya, itu kan diajarkan di SMA. Nah, itu, mungkin nanti sambil, sambil di, apakah benar nggak sih, seperti itu, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ke Pak Agus ya, dalam nyambung dengan pertanyaan tadi, ketika, ketika, ya, terkatakanlah dalam tanda kutip, penelitian, atau apapun, itu berkaitan dengan, tadi kan biologi ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, mungkin, sambil, nggak, mungkin ada yang, yang miss tadi, ketika disampaikan, yang dilakukan itu, apakah kemudian, nyari orang, dalam tanda kutip, biologi, yang dia, agak-agak nyambung juga, dengan statistika, begitu, atau kemudian, Pak Agusnya ini, yang kemudian, ya, tadi gitu ya, sambil, sambil mendalami, dengan, oh, saya mau teori ini nih, apa, bidangnya ini nih, saya baca buku dulu, gitu ya, dengan, dengan apa, yang berkaitan dengan itu, gitu, yang lebih banyak dilakukan, yang mana sih, gitu ya. Oke, itu dulu ya, mungkin ini waktunya, udah hampir pukul 3, kita, tanya dulu Pak Agus, sampai, pukul, 3, WIB, berarti pukul 6, di Melbourne ya? Iya. Oke ya, mungkin lebih 5 menit, nanti sedikit, untuk penutupnya ya? Iya. Oke Pak Agus, tadi, ada, mungkin yang terakhir, yang ke Pak Agus, kalau yang pertama, dari, Mas Agus Lamani, mungkin, saya yang jawab deh, matematika yang tidak berguna, itu gimana? Pak Agus yang tadi, yang, mat bio itu terutama. Ya, jadi, kalau saya, pada prinsipnya, relevansi ya, jadi, prinsipnya itu, jemput bola. Jadi, selalu saya, berbicara dengan, para, ahli biologi ya, dan kedokteran, tentang kebutuhan, data mereka, kebutuhan analisa mereka, itu seperti apa, gitu loh. Dari situ, kemudian, permasalahan, biologi mereka, itu, saya konversikan, ke dalam, bahasa matematika, gitu, atau statistika, gitu ya. Saya cari solusinya, gitu, dalam lingkup, statistika, matematika, atau modeling, gitu ya. Dan setelah, kita dapatkan solusinya, biasanya solusinya ini, tidak sekali langsung, ya, iterasi, gitu ya, kita, apa, berapa kali bertemu, gitu ya, bisa sampai 10 kali, kadang-kadang. Jadi, dari situ, kemudian, setelah dapat solusinya, maka, solusinya itu, seperti di inverse, gitu ya, inverse function, dikembalikan lagi, kita terapkan lagi, metode yang sudah kita, bentuk ini, ke, permasalahan aslinya tadi, gitu. Begitu mungkin. Jadi, saya lebih, lebih jemput bola, gitu ya. Jadi, bukan, bukan saya baca sendiri, gitu ya. Ya, ya, dan, dan Pak Agus, sekarang berada di Universitas Melbourne, di situ ada fakultas kedokteran, ada biochemistry, wah, itu, itu lengkap, deh ya. Jadi, tinggal, tinggal membuka pintu komunikasi aja, ya. Jadi, jemput bola tadi, kata Pak Agus. Jadi, saya kira, saya bisa membayangkan, betapa, apa beruntungnya nih Pak Agus, berada di, sebuah Universitas, yang, yang kemudian, bisa berinteraksi, begitu ya. itu memang, itu anugerah ya. Kapan-kapan saya ke Melbourne, mampir deh, waktu itu. Boleh, boleh. Saya terakhir, setelah ke Latrop itu, ke Melbourne lagi, tapi ke Mones, ada konferensi di sana, dan saya sempat jalan-jalan ke Melbourne University, berarti cuman hari Sabtu udah sepi, dan masa ujian udah lewat gitu ya. Ini, Agus Lamani. Jadi, saya memang pernah, mengatakan bahwa, saya ini sedang, mengerjakan, bidang-bidang matematika, yang mungkin tidak berguna. Jadi, saya meniru ucapan Hardy. Tapi, di dalam kesempatan lain, saya pernah, memberi kuliah umum juga, dicari aja di kanal YouTube, FMIPA ITB, tentang, prinsip, ketidakpastian Heisenberg. Itu sebuah prinsip, yang awalnya dicetuskan juga oleh Heisenberg, fisikawan ya. Tetapi kemudian, ketaksamaan itu sendiri, dibuktikan oleh matematikawan, dan kemudian, seperti biasa, para matematikawan ini, memperumumnya, begitu ya, generalisasi, mencari, formulasi yang, yang umum, begitu ya. Dan itu, kata paling, keasikan tersendiri juga. Betul itu, saya amin itu, keasikan tersendiri. Tetapi, ketika berceramah, di depan general audience, jadi, ini sangat situasional juga. Saya harus bisa, bisa, cerita, dan yang cerita, yang saya, sampaikan, awalnya ya, kita punya alat ukur, bermacam-macam begitu ya. Lalu, saya, mengungkapkan, hasil penelitian saya, ketaksamaan Hessenberg, di ruang mori, Pak Agus. Jadi, kebayang nggak, ketaksamaan Hessenberg, di ruang mori, begitu ya. Nah, lalu, pertanyaannya kemudian, emang itu ada gunanya? Ya, jawab saya sekarang, nggak ada. Tapi kemudian, di ujung video itu, juga saya bilang, ini ada banyak, penemuan matematika. saya memberi tiga contoh, ada yang aplikasinya, baru ditemukan, 300 tahun kemudian. Lalu, ada yang aplikasinya, 100 tahun kemudian. Lalu, kemudian, saya juga cerita, aplikasi yang, ordenya, 10-20 tahun kemudian. Dan saya kemudian, akhirnya menyitir juga, yang sudut, antar 2-10 ruang tadi. Kalau nggak salah, saya sebut, atau saya singgung gitu ya. Itu, dalam hitungan, 3-5 tahun, sudah banyak, paper yang, yang merujuk. Jadi, pada dasarnya, awalnya, saya akan, menjawab, saya nggak tahu, apa gunanya. Bisa jadi begitu memang. Ya, bisa jadi. Tetapi, kalau kita ikuti terus, sekarang bagaimanapun, dituntut juga, para peneliti itu, tadi, impact, dan lain-lain, untuk mengajukan, proposal penelitian berikutnya. Kita ikuti penelitian, kita terus, dengan banyak kemudahan, sekarang yang diperoleh, ada mesin pengindeks, dan lain-lain. Eh, ternyata kita menemukan, paper yang, mencitasi paper kita. Maka, itu bisa jadi cerita juga, buat proposal kita selanjutnya. Kan gitu ya. jadi, jadi itu saja sih Pak, Mas Agus ya. Jadi, secara, situasional, kadang saya mengatakan, saya nggak tahu ini, untuk apa. Seperti file, saya akan jawab, ini saya, penasaran aja. Kalau diperumum, ke Ruang Mori, hasilnya seperti apa. Bisa ternyata. Tapi, terus terang, kadang-kadang, saya nggak tahu, aplikasi yang, yang bisa, di, langsung diterapkan saat itu. Cuman, optimisnya, ya barangkali, nunggu 10 tahun lagi. Tapi, Kenny juga memberi info, Ruang Besok, Ruang macam-macam, itu tadi, banyak banget, dipakai oleh, teman-teman di, bidang lain ya. Saya kira itu, teman-teman, ini sudah pukul 3, ada yang kelewat nggak ya? Tadi, pernyataan Pak Safri, yang matematika SMA, kemudian, lanjutannya apa? Saya kira, secara implisit, sudah terjawab ya, bahwa, di perguruan tinggi, ya, basic itu, suatu saat, akan, akan diperlukan, begitu ya. Ian Stewart juga, mengulas hal itu. Jadi, yang tadi, Hammersley itu, menghapus, apa, intelektual, trash, gitu ya, sampah, gitu ya, kata Ian, itu, itu, sebetulnya berguna, begitu ya. Jadi, coba dibaca lagi surat itu. Nah, ini, saya akan memberikan, kesempatan, 5, atau 3 menit, kepada Pak Agus, untuk, menyampaikan, pesan, atau, sepatah, dua patah, kata penutup, pada teman-teman, yang di sini ada, mahasiswa, ada alumni, ada yang mungkin, sudah bekerja, ada guru, gitu ya, barangkali, Pak Agus punya, pesan, lagi, terkait dengan, matematika, kalau kita berbicara, ada hulu, ada hilir, pesan Pak Agus, apa nih? Ya, kalau saya, pribadi ya, Prof, pertama, saya bilang, apapun, ini, inklinasi kita, gitu ya, mau itu, pure, atau applied, atau statistics, lakukan yang, terbaik, gitu loh, maksudnya, kan, semua itu, kita bisa melakukan terbaik, kalau kita punya passion, passion itu, apa namanya, kita punya, semangat, gitu ya, kita punya semangat yang kuat, untuk, atau ketertarikan, gitu ya, ketertarikan untuk, apa namanya, untuk, bidang tersebut, gitu loh, tetapi, di lain pihak, jadi, jadi, spesialisasi is good, and it's a must, karena, zaman sekarang, kalau kita tidak, berspesialisasi, ya, kecuali kalau kita, seperti Terry Tau, yang jenius, gitu ya, bisa bekerja di mana-mana, spesialisasi, spesialisasi itu, diperlukan, zaman sekarang, dalam persaingan, kita harus mencari, bidang spesialisasi, di mana yang kita bisa, bersaing, mengembangkan, matematika, ataupun, apapun ilmu, ilmu yang kita dalami, tetapi, di lain pihak, kolaborasi, atau setidaknya, brainstorming, ya, tukar pikiran, antar lini, yang seperti Prof bilang tadi, itu juga, itu juga penting, gitu loh, itu juga penting, supaya kita tidak, tidak, apa namanya, tidak bekerja di dalam, seperti silos, gitu ya, yang, yang apa namanya, unconnected, kita tidak harus menjadi ahli, di bidang-bidang lainnya, gitu, tapi setidaknya kita tahu, apa yang, apa yang, apa namanya, apa perkembangan, secara general, ya, apa yang terjadi di, di bidang-bidang lainnya, yang, yang berhubungan tersebut, gitu loh, itu mungkin, apa namanya, pesan saya, dan untuk, kalau saya sih, ya, mimpi, mimpi saya, ya, sebetulnya, kita punya kurikulum, mungkin di tingkat S1, ya, kurikulum matematika, yang, yang, ini, apa namanya, yang benar-benar, holistik, gitu ya, antara, dari, dari applied, sorry, dari, teori, itu applied, itu benar-benar, benar-benar seimbang, begitu, dan, terserang, di Australia sendiri juga, tidak, tidak ada, begitu, jadi, di Australia sendiri malah, kalau, sudah memilih pure, ya, itu mungkin 80 persen, materinya semua pure, begitu, kalau sudah memilih statistik, semua statistik, begitu, itu, pada akhirnya, menghasilkan, apa namanya, yang saya amati ya, menghasilkan graduates, yang, tidak ini, apa namanya, tidak lengkap, kemampuannya, begitu, nah, kalau, saya bisa deskripsikan, saya, itu mungkin, mimpi saya ya, kalau misalkan saya, jadi head of department, atau dekan, saya pengen, bikin kurikulum, kita doakan, kita doakan, bagus, jadi head of department, atau dekan, di sini juga, Bu Intan, pernah jadi, Kaprodi, mungkin, nanti, kapan-kapan ya, kita menyinggung, masalah kurikulum, di perguruan tinggi, terima kasih Pak Agus, ini banyak kata-kata, yang saya catat ya, teman-teman, saya akan menutup, acara mechat, 06, siang sore ini, Pak Agus, di awal tadi, menyampaikan, good applications, needs, good theory, gitu ya, hubungan antara, pure dan, applied, sebaliknya, kemudian Pak Agus, juga berharap, bahwa, orang-orang yang, mengembangkan teori, membuka wawasan, potensi, aplikasinya, dan tadi, ditambahkan, tidak harus menjadi, ahli di bidang lainnya, tidak harus juga, melakukan, melakoni, terapanya itu, tetapi, mempunyai wawasan, gitu ya, dan pesan pentingnya, kemudian, do what you are, good at, gitu ya, berkontribusilah, di bidang yang Anda, kuasai dengan baik, tetapi, jangan lupa, untuk bisa berkolaborasi juga, karena ke depan ini, saya pikir, masalah-masalah yang dihadapi, dunia ini, adalah masalah-masalah, yang kompleks, yang membutuhkan, teamwork, saya kira, itu, rangkuman, acara, medjet 06, bagus, terima kasih, banyak, teman-teman, terima kasih, semuanya, tidak sempat, saya sapa, satu persatu, ada 100 orang, yang hadir di zoom, dan rupanya, zoom saya, hanya bisa, menampung 100 orang, mohon maaf, pada teman-teman, yang tidak, bisa masuk, di youtube, terima kasih, juga, sudah menonton, semoga, bermanfaat, acara hari ini, bagus, saya tidak memberi sertifikat, hanya ucapan, terima kasih, sudah, berbagi, pendapat, pengalaman, dan juga, pesan-pesan, buat, sama-sama, saya juga belajar banyak, dari, saya doakan, Pak Agus, sehat selalu, dan, kapan-kapan, kita bisa, berjumpa, kembali, secara, tatap muka, maksudnya, tidak lewat, tidak lewat, layar selalu, nah itu, pandemi berlalu, ini, barangkali, kontribusi, kita, sebagai, matematikawan, ataupun, statistikawan, mungkin, masih tetap, dinantikan, Pak Hadi, jangan, putus asa, dan Pak Hadi, sering, ini, di Facebook, itu, membuat tulisan, yang, saya kira, menggugah, pengambil kebijakan, oke, teman-teman, sudah sore, Pak Agus, sekali lagi, salam buat, keluarga, dan, teman-teman, salam sehat selalu, ya, sampai berjumpa, di mencet 07, yang, dijanjikan oleh saya, kita akan membahas, tentang, pembelajaran, matematika, nah, di buku Ian Stewart sendiri, ada dua bab, khusus tentang itu, yang menariknya, di situ, dibahas terlebih dahulu, how to learn mathematics, Bu Henny, ya, dan kemudian, agak di belakang, tidak, tidak berturutan, baru kemudian, ditulis, how to teach mathematics, jadi, implicit, kalau kita mau berbicara, how to teach mathematics, maka, kita harus tahu dulu, how to learn mathematics, tentunya, si siswa yang, akan belajar matematik itu, kita harus tahu, bahwa, belajar matematika, yang efektif itu, seperti apa, gitu, saya akan baca lagi, dua bab itu, tapi, sambil, menunggu, waktunya, saya juga akan meminta, beberapa orang, untuk jadi narasumber, supaya, acara match at 07, seru, tak kalah serunya, seperti, sekarang, terima kasih, sampai jumpa, minggu depan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sama-sama, salam, salam,